Obat adalah senyum Selamat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Theodorus, staff bagian farmakologi. Seperti sebelumnya, hari ini kita akan melanjutkan bahan tentang pelitian eksperimental yang sebelumnya tentang eksperimental pada in vitro, in vivo, dan in silico. Pada hari ini, pagi ini, saya akan melanjutkan tentang pelitian pada manusia yang biasa kita sebut randomized control trial, yang di Indonesia kan sekarang uji klinik acak berpembanding. Jadi kontrol itu di terjembatan Indonesia berpembanding. Nah, untuk randomized control trial ini nanti akan saya bagi dua bagian, karena kalau sekaligus pelangkau panjang. Jadi itu yang perlu diingatkan, nanti dibagi dua bagian. Yang pertama sampai beberapa poin, baru yang selahir nanti untuk lanjutannya. Nah, randomized control trial di fakultas kedokteran saya itu biasanya dilakukan oleh mereka yang sudah bergelar dokter dan dilakukan oleh mereka yang mahasiswa PPDS. Jadi yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis dan tergantung di semester berapa, mereka tergantung bagian masing-masing. Nah, seperti kita ketahui, dalam dunia kedokteran dan kesehatan, ada tiga besar penelitian. Kemarin sudah saya jelaskan di pendahuan. Yang pertama, penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik ini termasuk studi observasi membandingkan suatu jenis pemeriksaan atau suatu kriteria dengan pemeriksaan lainnya. Tapi yang lainnya itu mesti yang guluk standar. Misalnya di sini saya kasih contoh USG dan endoskopi untuk ulcus peptikum. Jadi kita menilai sensitivitas dan spesifisitas. Nanti untuk uji diagnostik akan saya bicarakan nanti secara khusus juga. Karena penting sekali, terutama mereka yang bergerak dalam bidang laboratorium. Seperti patologi anatomi, histologi, clinical pathologi. Itu penting sekali untuk mengetahui penelitian ini. Dan untuk uji diagnostik ada dua sesungguhnya di dalam terminologinya. Kalau disebut uji diagnostik, kalau pembandingnya sudah jelas guluk standar. Tapi kita sebut uji akurasi atau akurasi tes, kalau dua alat dibandingkan, ini belum ada yang guluk standar. Itu kira-kira gambaran untuk uji diagnostik. Yang kedua yang paling banyak dilakukan di kalangan mahasiswa S1, terutama adalah pelitian etiologi, studi observasi. Yang kemarin sudah dijelaskan cross-seksional, case control, dan pohon. Untuk yang terbanyak, pasti cross-seksional ini paling mudah. Walaupun kita ketahui cross-seksional ini, pelitian yang hubungan antara faktor risiko dan penyakit yang terlemah dibandingkan case control dan pohon. Case control itu, sudah saya jelaskan, sangat tergantung daripada medical record kita. Apakah medical record kita, baik di rumah sakit ataupun di institusi pendidikannya, itu lengkap. Itu syarat. Yang kedua, sudah banyak juga case control itu menggunakan tidak hanya medical record, tapi death certificate, certificate kematian. Dan terakhir adalah kohot. Tapi kalau kohot, mungkin yang pernah saya alami adalah yang terpendek mungkin dilakukan bisa di program pendidikan spesialis obstetri dan ginekologi, karena follow-up-nya cukup 9 bulan. Tapi kalau yang lain, saya belum pernah melihat itu. Nah, yang terakhir, yang akan kita bicarakan adalah pelitian eksperimental atau kita sebut nanti adalah randomized control trial. Yang nomor tiga. Uji klinik ini. Ini yang kadang-kadang menjadi perdebatan. Uji klinik, atau randomized control trial ini. Ada dua sesungguhnya. Ada uji klinik tanpa pembanding, dan ada uji klinik dengan pembanding. Itu harus clear dulu. Ada syarat kapan kita menggunakan pembanding, kapan tidak menggunakan pembanding. Tapi biasanya tanpa pembanding, ini kaitannya dengan etika, ataupun dengan tidak adanya, belum adanya pembanding, terutama drug of choice. Jadi pembanding dalam uji klinik ada dua, disebut kontrol positif adalah drug of choice, kontrol negatif adalah placebo. Biasanya tanpa pembanding, tanpa pembanding, belum ada drug of choice, kalau dibandingkan placebo, melanggar etik. Jadi terpaksa tanpa pembanding. Bisa juga uji klinik ini disebut uji pronostik, kalau parameternya adalah quality of life. Kita sebut pelitian pronostik, biasanya kita menganalisanya nanti dengan survival analysis. Analisis survival. Jadi kata kunci dari uji klinik ini adalah membandingkan satu intervensi dengan intervensi lain. bisa membandingkan satu obat baru dengan placebo, atau satu teknik operasi dengan teknik operasi yang lain. Yang rame juga sekarang, mulai kalau kita baca di jurnal, membandingkan teknik operasi dengan obat. Misalnya di buku saya itu ada penelitian tentang membandingkan misoprostol dengan kuretase. Jadi uji klinik obat merupakan goal standar untuk pemasaran obat. Jadi ada beberapa tahapan kenapa itu harus kita lalui. Itu kira-kira gambaran dengan pembanding control trial. Dan disinilah kadang-kadang dituntut seorang pembimbing harus mengikuti yang namanya supaya bisa diakui adalah mengikuti GCP, good clinical practice, sehingga mengetahui apa itu uji klinik obat. Selanjutnya, kenapa penting uji klinik ini? Itu sudah dalam referensi dikacakan bahwa keberhasilan pengobatan itu ada kemungkinannya ada empat. Perubahan pengukuran saja. Atau perjalanan penyakit kah? Jadi kita harus buat sepada di sini. Karena itulah mangkanya dokter disebut life long study. Jadi kita harus terus belajar untuk mengikuti update daripada masalah base evidence medicine ini, sehingga kita mengikuti perkembangan-perkembangan daripada pengobatan itu sendiri. Jadi jangan sampai kita memberi obat itu karena cuma perubahan pengukuran saja atau karena sudah perjalanan penyakit. Misalnya seorang pasien berobat ke seorang dokter, kita lagi ke dokter A, dari dokter A ke dokter B, ke kita yang terakhir. Jadi perjalanan penyakitnya memang sudah mau sembuh. Misalnya perjalanan penyakit common cold. Kita tahu common cold rata-rata 2 minggu. Jangan sampai kita langsung berasumsi. Makanya kadang-kadang untuk seorang pasien kita perlu mengetahui riwayat perjalanan penyakitnya. Jangan-jangan di ujungnya itu pas di kita. Yang dapat namanya kita. Padahal memang sudah perjalannya mau sembuh. Selanjutnya adalah karena efek placebo. Ini yang paling sering. Jadi banyak pasien ngotot obat tertentu, merek tertentu. Jadi efek placebo itu atau labeling efek itu bisa dari obat atau pengobatnya. Bisa dari obat atau pengobatnya. Dan ini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan pengetahuan seseorang terhadap suatu obat. Jadi mungkin kita dapat pengalaman di praktek sehari-hari atau pasien pun datang berobat itu mungkin melihat nama dokternya sudah sembuh. itu karena efek placebo atau labeling efek. Dokternya berangkat ditunggu. Ini yang jadi masalah. Jadi jangan sampai karena efek placebo orang awam menyatakan karena hubungan kedekatan. Yang ketiga adalah karena efek khauton. Ini kadang-kadang pelitian yang menyebabkan perubahan. Biasanya kalau kedua kelompok pelitian dari tempat yang sama itu biasanya hasilnya itu berbeda bermakna. Karena biasanya kelompok pengbanding, seperti dijelaskan tadi ada pembanding itu kontrol positif atau kontrol negatif, biasanya secara farmakologi mungkin dia adalah kontraindikasi dengan obat yang diteliti. atau dia orang-orangnya adalah juga penyakit tertentu. Setelah kita memisahkan kemungkinan dari empat tadi, baru kita menyatakan obat itu sendiri yang memang efektif atau berhasil. Itu jadi kira-kira gambaran kenapa uji klinik itu penting, harus dilakukan. Tidak boleh katanya, ada yang mengatakan kata bapaknya, ada yang mengatakan kata ibunya, kata siapa, kata siapa, itu tidak boleh. Jadi memang obat itu memang harus efektif. Bukan karena perubahan pengukuran, bukan karena penjalan penyakit, bukan karena efek placebo atau penampilan seseorang. Penampilan daripada pengobatnya atau dokternya. Atau dari efek houtonnya. Jadi itulah mungkin salah satu yang paling banyak juga dalam penelitian yang menyatakan adanya istilah waiting room disease. Jadi bahaya menunggu di tempat praktek dokter yang rame. Karena itu akan mempengaruhi cara pandangnya terhadap pemobatan. Jadi baru nanti yang terakhir adalah obat itu sendiri yang efektif untuk suatu penyakit. Langkah-langkah uji klinik itu temuan obat atau drug discovery kita ketahui bahwa yang paling susah itu adalah menentukan kandidat obatnya dulu. Di awal sudah saya bicarakan kemarin tentang in vitro, in vivo, in silico. Jadi in silico itu menurut FDA yang terakhir adalah hanya untuk kasus emergency saja. Tapi dia nantinya harus tetap lebih unggul in vitro ataupun in vivo atau nanti pada manusia. Ini basicnya. Basic sekali ini merupakan pengetahuan yang harus kita pahami bahwa yang pertama adalah kita mengisolasi bahan aktif yang kemarin saya sudah jelaskan. Jadi mengekstraksi sampai vaksinasi nanti mengisolasi muncullah nanti rumus kimia untuk obat itu. Yang kedua dari mengisolasi bahan aktif itu kita lakukan ke hewan. Itulah yang menginduksi kita induksi hewannya atau sebut juga hewan coba dengan induced disease atau kita isolasi nanti jaringan atau organnya. Jadi itu basic sekali dilakukan pada hewan. Jadi ini masih bersifat semuanya laboratorium. Baik in vitro maupun in vivo. Selanjutnya dari situ kita lakukan adalah evaluasi pada beberapa binatang. Jadi kita mengotori dosis letal, efek carcinogenicity, teratogenik. Ini yang kita lakukan. Ada beberapa menyatakan untuk teratogenik dilakukan dari yang rodent, non-rodent. Dari rodent sampai non-rodent nantinya. Tiga spesies. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. dari tikus wisar, kelinci, mungkin sampai ke monyet. Itu yang kita lakukan. Jadi untuk sampel, kemarin sudah dijelaskan, pada oleh WHO 2000 itu minimal 6 untuk rodent per seks. Untuk hewan juga ada GCP-nya menurut WHO. Jadi hewan itu tidak boleh disiksa. Jadi harus tidak boleh dicacat. Jadi ada harus perlakuan tertentu terhadap binatang dan dia harus dilakukan dengan baik. ini pembanding kalau pada hewan harus pakai placebo dan drug objects. Selama pelitian untuk kasus-kasus sakut, 7-14 hari. Bila ada yang mati, dia toksi. Supaya kita tahu toksikologinya bagaimana. Apakah zat tersebut, zat aktif tersebut bersifat hepatotoxic, renotoxic, atau toksik yang lain. Sehingga terjadinya kematian itu pada binatang itu. Baru setelah safety evaluation, kita cobakan ke manusia. Pada manusia ini ada 4 fase. Di fase pertama ini yang paling susah itu adalah ekstrapolasi dari dosis hewan ke dosis manusia. Ada perhitungannya. itu caranya ada perhitungannya. Ini pertama kali dicobakan pada manusia. Biasanya pada normal volunteer orang-orang sehat. Ini dalam jumlah yang sedikit small numbers kira-kira maksimal 80. Jadi untuk menertahui keamanan, safety, atau dosis yang ditolerir oleh pasien yang sehat tadi. Kemudian untuk mengetahui efek farmakokinetiknya. Lama penelitian kira-kira 3-6 bulan. Ini pertama kali dicobakan pada manusia. Jadi tolong ingat nanti ekstrapolasinya bagaimana. Itu yang kata kunci di sini. Itu kalau kita lihat sehari-hari dari obat yang dipasarkan ada yang agak sedikit berlawanan. Kalau obat kadang-kadang pertama kali pasarkan dengan dosis agak besar, tapi lama-lama mengecil. Tapi kalau obat psikotropika pertama kali pasaran, kecil tapi nanti tambah besar. itu yang biasanya terjadi. Yang kedua baru dicobakan pada pasien. Ini yang di seleksi itu dikatakan minimal 100, tapi sekarang sudah dibagi kadang-kadang 2A, 2B tergantung jumlah, tergantung lamanya. Ini sudah menentukan efektivitas daripada obat itu dosis atau konsentrasi yang sudah ditoleran baik, kemudian mengetahui efek samping obat. Pada fase 2 ini belum menggunakan pembanding. Kadang-kadang disebut juga interventional kiseris atau survival analysis. Jadi cukup satu kelompok sampah pembanding. Ini untuk fase 2. Tapi di beberapa yang terbaru jurnal menyatakan bisa fase 2A dan fase 2B. Jadi berjenjang untuk mengetahui apa dan selanjutnya mengetahui apa. Itu kira-kira untuk fase 2. Ini lamanya 6-12 bulan. Yang ketiga inilah yang menjadi standar untuk launching obat. Standar launching obat dengan saran. Ini 2.000 sampai 3.000 sampel. Ini sudah pasien dengan penyakit yang sudah diharapkan. ini sudah untuk mengetahui efektivitas dan keamanan atau efek samping daripada penggunaan obat itu dalam jangka pendek atau jangka panjang tergantung daripada yang diinginkan oleh peneliti. Kalau untuk obat baru dia harus double blind. Ini untuk syarat launching. Yang kedua pembanding harus placebo dengan syarat tidak melanggar etika. tolong diindik lagi slide-nya. Kalau tidak melanggar etika. Jadi kalau dia tidak melanggar etika double blind dan harus membanding harus pakai placebo. Tapi kalau dia melanggar etika tidak boleh double blind dan juga tidak boleh placebo harus menggunakan control positive drug of choice. dari ini yang dinilai nanti oleh Balai POM masing-masing negara untuk fase 3 daripada uji klinik. Setelah uji klinik ini fase 3 baru obat dipasarkan dan kita masuk PMS atau Post Marketing Surveillance. Jadi pasien yang sudah dalam keadaan tertentu dengan penggunaan sudah di lapangan. Ini untuk menentukan pola penggunaan obat. Apakah ada efek tes lain dan apakah ada timbul efek samping lain atau toxic yang lain. Ini oleh siapa physician parmasis ini yang dilakukan juga oleh lab test kita dengan menyebarkan meso monitoring efek samping obat. Jadi ini lamanya ongoing after approval indeterminate. Ini setelah di ini kan. Tapi obat itu kalau masuk suatu negara dites lagi di negara itu masuk lagi fase 3. Kemarin contoh vaksin yang dipakai Cina itu kita kan diuji lagi. jadi masuk ke Indonesia Sinovac kita uji lagi. Oke itu jadi untuk fase 4 itu biasanya selama 5 tahun jadi selama 5 tahun diharapkan tidak ada kejadian yang mencolok apalagi sampai kematian kalau sampai ada kematian biasanya obat itu ditarik dari pasaran. Ditarik lagi dari pasaran kalau ada sampai kematian dan itu harus dibuktikan memang karena obat itu karena obat baru itu jadi memasakkan suatu obat itu tidak mudah karena di PMS ini benar-benar dimonitoring oleh via-via independen yang ditunjuk tentang monitoring obat ini. Itu kira-kira gambaran daripada awal daripada uji klinik itu. Ini study protokol yang sudah saya sebut tadi bahwa kalau kita ingin belajar tentang uji klinik kita harus mengerti bagaimana cara membuat proposal dan inilah yang disebut study protokol jadi dalam GCP Anda akan mendapat ini jadi study protokol itu ada title page summary background general end including important topics dan short review jadi proposal penelitian uji klinik sesungguhnya kalau kita lihat protokol daripada MDE ini yang dipakai di seluruh dunia ini tidak ada di sini disebut studi pustaka cukup dengan short literature review short review saja research question ini kadang-kadang perdebatan di kita sering research question tidak boleh harus untuk yang analitik harus pakai hipotesa padahal ini petunjuk yang dilakukan oleh FDA research question including domain determinan dan outcome kemudian study design specific design randomization dan blinding harus dinyatakan yang merandomisasi siapa bentuk randomnya apa blinding juga bagaimana jadi biasanya kalau kita membaca jurnal blinding itu dinyatakan misalnya kedua obat diberikan dengan warna bentuk ukuran size sama dengan obat yang akan ditititi nah study population yang nomor 6 ini untuk manusia studi population itu bedanya antara eksperimental dan observasional baik cross-seksional case control atau kohot terletak di withdrawal di withdrawal kriteria jadi inclusion kriteria exclusion kriteria itu sama dropout juga bisa pada studi observasi tapi kalau withdrawal itu hanya berlaku pada eksperimental tolong diingat kriteria inklusi eksklusi itu sebelum penelitian dilakukan tapi drop out dan withdrawal selama penelitian sampai selesai tolong diingat dua hal yang berbeda kriteria inklusi eksklusi before the study drop out dan withdrawal itu during the study itu perbedaannya jadi kalau withdrawal itu pasiennya atau respondennya meminta untuk menarik diri dari penelitian itu nah disitulah kadang-kadang dijelaskan di dalam analisanya termasuk ITT Intention Treatment to Analysis itu yang termasuk yang drop out ataupun withdrawal baru nanti dijelaskan treatment schedule treatment schedule bagaimana berapa lama metode pasien dan evaluasi apa yang kita buat definisi efektivitas itu apa misalnya menurunkan tekanan darah lebih dari 20 mm Hg misalnya Eraksa yang disebut efek sampai itu apa kita detail buat definisinya kemudian juga tentang definisi data koleksi pengumpulan data dan validasi baru nanti ada perhitungan jumlah sampel yang biasanya dipakai lanjuran FDA itu adalah pakai formula Stuart J. Pukok yang judul bukunya itu adalah clinical trials kemudian baru nanti data analyzing ada statistic analysis outcome dan ada interim analysis atau disebut analisa sementara sebenarnya boleh dilakukan kalau jumlah sampel yang ditentukan itu sudah mencapai separohnya separohnya jadi itu banyak kita lihat di laporan-laporan pelitian tapi harus dicantumkan di resume atau di konklusi bahwa dilakukan adalah interim analysis jadi kalau interim analysis yang sisanya apakah dilanjutkan atau tidak itu dinyatakan dalam pelitian itu itu yang harus kita pahami tentang interim analysis selanjutnya adalah ethical consideration jadi kalau kita melakukan pelitian experimental itu harus ada persetujuan dari komite etik jadi setiap institusi pendidikan harus mempunyai komite etik dan kalau bisa juga ada team monitoring untuk menentukan nantinya kalau selesai pelitian apakah ada protokol deviation atau protokol violation jadi kalau kita lihat baca-baca juga dari jurnal itu biasanya ada satu kalimat di dalam metode itu dinyatakan there is no protokol violation or deviation jadi itu dinyatakan disitu bahwa pelitian ini benar-benar bagus atau sesuai dengan tujuan pelitian yang peneliti lakukan yang ditulis jadi ada monitoring trial progress kalau bisa ada timnya jadi time dan event schedule kemudian ada administrasi responsibility including analysis siapa penganalisanya dan analisa data ini kalau bisa tim independen yang ditunjuk oleh institusi yang terpercaya administrasi responsibility ini termasuklah tim blinding tim blinding dan randomisasi tadi jadi siapa yang memberikan obat itu terutama kalau di rumah sakit biasanya dimintakan dari biaya farmasi ini terutama obat-obat yang harus disimpan jadi tidak semua obat itu bisa dalam suhu ruang tapi juga mungkin perlu suhu tertentu sehingga jelas siapa menyimpannya dimana dan terjamin kerahasiaannya untuk menyatakan blinding jadi tolong diingat blinding adalah yang menyatakan kalau double blind artinya peneliti dan responden atau pasien tidak tahu obat ini diberikan jadi yang tahu hanya nanti setelah penelitian adalah bagian farmasi itu yang membuka blisternya jadi dia tahu ini kelompok ini kelompok A yang ini kelompok B baru yang terakhir adalah referensi selanjutnya ini kira-kira untuk studi protokol jadi ada 17 poin itu yang harus kita hafal untuk melaksanakan pelitian uji klinik ini dengan benar appropriate jadi kita harus melakukannya dengan benar dalam background ini kadang-kadang selalu menjadi masalah selalu ngototnya harus novel tidak harus novel jadi kalau kita baca di jurnal-jurnal itu secara scrutinize kita kaji secara detail itu biasanya ada salah satu dari lima alasan ini kebanyakan itu no data atau ditulisnya few data atau scarce data scarce jarang yang terbanyak itu sebenarnya conflicting atau kontroversi data dan yang ketiga ini mulai rame sekarang ya misalnya penggunaan vitamin D misalnya pada dry ice itu kebanyakan awalnya dari studi observasi ditemukan ada hubungan antara defisiensi vitamin D dan dry ice misalnya baru dicobakan di uji klinik jadi pemberian vitamin D pada dry ice apakah efektif atau tidak jadi melengkapi data atau pelitian sebelumnya in vitro sekarang in vivo atau sebelumnya pelitian animal sekarang pelitian pada manusia yang keempat adalah spesifik lokal area spesifik lokal area ini misalnya ada obat-obat tertentu digunakan di mana tapi di tempat lain tidak misalnya kita tahu di Indonesia ada beberapa daerah endemis malaria daerah endemis malaria misalnya jadi disitu masih berlaku pengobatan malaria tapi tempat lain tidak lagi atau orang yang memasuki daerah endemis harus melakukan namanya perlindungan terhadap malaria jadi profilaksis jadi kita lakukan kemoprofilaksis kalau kita memasuki daerah-daerah malaria nah yang rame sekarang justru yang terakhir ini indikasi baru new indication new indication terutama semenjak istilah covid ini keluar penggunaan chloroquine penggunaan ivermectin dan penggunaan misalnya azitromisid indikasi baru yang kita tahu chloroquine anti-malaria sekarang jadi anti-covid walaupun yang terakhir-terakhir ketiga obatnya dinyatakan kurang efektif oleh FDA atau oleh WHO selanjutnya base evidence bisa kita tahu dari literatur hasil penelitian harus base evidence balik lagi base evidence pasti ngomongi data pasti ngomongi data jadi keterbaruannya dimana bisa juga parameternya kita robas sehingga untuk menyatakan suatu keterbaruan tapi yang jelas syarat pertama itu biasanya yang tadi 5 tadi mengapa liter itu penting kemudian manfaat liter itu apa jadi yang paling penting adalah secara klinis dan secara sosial walaupun juga bisa kita tambahkan manfaat secara teoretis apakah menambah ilmu dalam bidang kita itu secara klinis untuk para profesional di bidang itu dan manfaat sosial itu pada pasien karena pada pasien yang penting kadang-kadang suatu obat bukan mahalnya kadang-kadang yang penting ada dulu ada dulu ada harga tapi barangnya tidak ada percuma saja itu yang harus kita pikirkan jadi makanya obat itu mulai dari jenrik sampai islanya namadagat itu bervariasi jadi tergantung diserahkan kepada pemakai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing walaupun sekarang sudah sangat bagus sekali pemerintah yang memberikan BPJS ataupun yang lain-lain dan terakhir dalam penelitian ujika ini kita hindari kejalan bersifat subjektif pertama untuk bahasa kita susah mengetahui berjenjang nyari ringan bagaimana patokannya nyeri sedang nyeri berat nyeri kebanyakan pakai skala skala kalau mungkin budaya bule orang-orang bule sudah biasa menggunakan skala itu misalnya fast score visual analytics score orang bule sudah biasa ngomong kalau ditanya berapa nyerinya six seven tapi untuk orang kita mungkin belum terbiasa untuk menyatakan dalam bentuk angka menggunakan fast score visual analytics score ditanya misalnya berapa nyerinya itu menjawab dari skala 0 sampai 10 itu akan susah sekali untuk orang kita banyak misalnya nyeri mensurasi juga bisa apalagi untuk chest pain nyeri dada kiri bagaimana untuk menilainya nah itu harus kita kita pakai parameter yang lebih objektif untuk menyatakan nyeri itu karena di kita akan susah sekali mungkin perlu edukasi yang bagus tapi mungkin kalau untuk sampel dengan pendidikan yang agak tinggi mungkin bisa dipakai misalnya liquid score segala macam untuk evaluasi daripada suatu penelitian selanjutnya hipotesa ini jadi ini suatu proporsi tentang hubungan dua atau lebih faktor atau variable kalau di jurang memang susah sekali kita temui hipotesa itu ditulis our hipotesa sangat biasanya dia secara imisi saja melalui tujuan tujuan penelitian misalnya ditulis our goal our purpose itu yang ditulisnya our goal purpose our objective itu itu biasanya tapi kalau untuk untuk hipotesa itu hampir jarang kita temukan di jurnal-jurnal biasanya itu hipotesa di berhitung skripsi ataupun tesis ataupun disertasi ini biasa dalam null forum anol maksudnya dalam bentuk anol dan tolong diingat hipotesa harus bersifat dapat didebat atau dapat ditolak jadi kalau tidak dapat lagi didebat bukan hipotesa itu namanya research question yang didefinisikan adalah pertanyaan yang esensial daripada suatu penelitian yang harus dijawab jadi sudah kita ketahui dari jenis-jenis metodologi jadi ada jenis metodologi apa nah untuk studi eksperimental itu sudah jelas jadi menilai efektivitas intervensi bisa obat bisa tindakan operasi bisa juga sekarang yang rame juga mulai penggunaan alat terutama di misalnya di bagian-bagian yang menggunakan pisau di bagian bedak di hati atau pen mata penggunaan alat-alat tertentu paringoskopi atau segala macam laparaskopi itu juga disebut bisa disebut intervensi kalau di bidang sosial yang kadang-kadang juga bisa dilakukan di head social science termasuk juga namanya kuasi eksperimental penelitian di lapangan adalah membandingkan antara fokus grup diskusian dengan misalnya questioner bisa juga dilakukan jadi research question nanti tergantung institusi masing-masing apakah menggunakan research question apakah hipotese yang saya jelaskan tapi jelas di protokol daripada FDA itu atau WHO itu hanya cukup menggunakan research question nah yang keempat adalah dari protokol itu untuk research question itu ada yang disebut istilahnya for two bahasa bahasa apa yang suitable yang cocok untuk menyatakan tujuan pelitian to measure to evaluate to assess ataupun to compare nah untuk uji klinik sendiri berisikan seperti di slide sebelumnya ada determinan domain dan outcome tapi untuk title modern sekarang tidak perlu lagi cukup salah satu saja antara determinan boleh ataupun domain terhadap outcome nya apa itu kira-kira yang modern title sekarang tiga-tiganya tidak lagi dipakai di dalam uji klinik yang modern sekarang title modern sekarang tapi ini awalnya begini selanjutnya ini kira-kira gambaran daripada judul-judul itu misalnya apakah amoxicillin metronidazole outcome-nya dapat menurunkan kejadian ulcus pepticum determinannya pada penderita yang terinfeksi filori domain-nya jadi kita harus mengerti mana determinan mana penyebab mana penyakit jadi disini kalau sekarang terserah boleh dua saja judulnya amoxicillin efektivitas amoxicillin metronidazole terhadap ulcus pepticumator langsung terhadap filori lebih sederhana atau yang kedua misalnya membandingkan efektivitas kaptopil dan NLAP dalam menurunkan LPH pada pengetah hipertensi ringan dan sedang jadi dulu judul-judul itu harus tiga itu ada outcome ada determinan dan ada domain perlu juga saya ingatkan bahwa dalam penelitian eksperimental yang menjadi outcome adalah obat itu sendiri karena kita akan menjadikan obat itu efektif aman jadi ada empat parameter yang dipakai efekasi safety acceptability dan compliance daripada obat itu sendiri tapi kebanyakan yang dinilai adalah efekasi dan safety efektivitas dan keamanan obat tersebut itu gila-gila gambaran daripada outcome dalam research question nah design study design study design study pada uji klinik obat ada dua tapi yang sekarang ada ditambah satu lagi namanya add-on secara skematis kita bisa buat begini jadi kita lakukan kriteria inklusi-eksklusi terpilih menjadi sampel kemudian ada washout period washout period itu dimana pasti tidak mendapat obat baru kita random nanti mendapat obat baru atau placebo itu gambarannya obat baru itu kalau di buku-buku disebut treated lompok treated group placebo itu disebut control group saya kira begitu gambarannya kemudian dipolo up sampai waktu tertentu baru dilihat dinilai efektivitasnya atau ada efek sampingnya nah jadi tolong diingat bagi mereka yang melakukan penelitian uji klinik makanya tidak main-main tentang metodologi ini jadi harus mereka yang minimal jadi pemimpin metodnya harus mengerti farmakologi karena di washout period ini ada syarat yaitu 3,5-4 kali waktu paru obat yang akan diteliti jadi apakah pasien yang sudah mendapat obat kalau mendapat obat yang sejenis itu bagaimana itu kita kira gambarannya nah selanjutnya dalam bentuk crossover ini washout period dulu jadi washout period itu 3,5-4 kali waktu paru kalau bentuk paralel dia cuma 1 kali washout period kalau bentuk crossover 2 kali washout period ini yang harus kita pahami nah tolong diingat tidak semua obat bisa dilakukan washout period karena ada obat-obat yang menimbulkan withdrawal effect selanjutnya nah ini yang paling penting jadi tidak dapat dilakukan untuk semua golongan obat seperti misalnya obat-obat menimbulkan withdrawal effect misalnya golongan steroid pengamal alpha psikotropika nah ini terpaksa kalau kita lakukan penelitian ini adalah kita usahakan semuanya adalah pasien-pasien baru jadi kalau pasien-pasien yang sudah menggunakan obat yang sejenis akan repot kita melakukan washout period steroid ini kita tahu bahaya daripada pengamal alpha bisa terjadi ribon fenomenon kalau steroid misalnya bisa apa menjadi edition krisis misalnya ini tolong diperhatikan jadi ini tidak sembarangan untuk nanti memilih pembimbingnya hati-hati untuk uji klinik ini ini karena ini istilah ini hanya berlaku dalam dunia farbakologi jadi kita harus waspadai tentang washout period ini jadi tidak semua obat bisa dilakukan setop mendadak nah yang kedua yang kedua adalah cross-over biasanya dilakukan pada kasus-kasus kronik atau jarang ini dua kali washout period jadi keritean klusi-eksklusi berpilih menjadi sampel washout period di randomisasi obat baru dan placebo kemudian sampai period tertentu dilakukan washout period lagi disilang yang tadi dapat obat baru mendapat placebo yang tadi dapat placebo mendapat obat baru nah tolong diingat biasanya cross-over in design ini dilakukan pada kasus-kasus yang jarang ya kasus-kasus yang jarang jadi ini ada beberapa literatur yang menyatakan tujuan cross-over adalah menggandakan jumlah sampel jadi tolong ingat analisa akhirnya nanti ditambah kalau disini misalnya 20-20-40 di awal lagi 20-20 dalam arti 80 analisanya nanti jadi masing-masing kelompok adalah 40-40 nah yang terakhir ini yang termasuk yang baru yang disebut add-on trial penambahan obat baru pada pengobatan standar yang sudah baku bisa dalam bentuk paralel ataupun cross-over misalnya membandingkan efek pemberian bisoprolol yang dikombinasi dengan ACE inhibitor plus diuritik pada pengobatan paya jantung diastolik jadi penambahan bisoprolol terhadap ACE plus diuritik itu disebut add-on atau ada banyak sekali untuk obat-obat topikal terutama di bagian kulit itu banyak sekali istilahnya 3 in 1 obat-obatnya itu adalah disebut add-on trial bagian kulit penggunaan sampu itu banyak sekali yang 3 in 1 4 in 1 itu penambahan obat baru juga di bagian-bagian lain terutama penggunaan vitamin vitamin D terhadap pengobatan apa atau yang baru juga tentang antibiotik penggunaan misalnya enzim tertentu ataupun zat tertentu misalnya asan kelapulanat plus tamoxicilin kelapamox menjadi misalnya atau obat-obat tertentu misalnya sistenol AC-CN dan paracetamol misalnya yang kombinasi begitu-begitu ada famotidin plus antasit selanjutnya dalam desain ini ini yang paling penting dalam pengertian uji klinik randomized control trial biasanya uji klinik perbanding koma baru disebut pembutaannya apa open label single blind double blind ataupun triple blind walaupun WHO sudah mengajukan kalau tidak salah mulai tahun 1995 triple blind tapi banyak masih orang sampai cukup double blind nah blinding atau masking kalau dulu literatur yang dulu pakai masking tapi yang baru-baru menggunakan blinding jadi kalau kita sebut non-blind itu peneliti dan sampel tahu obat yang diberikan biasanya untuk penyakit-penyakit yang life-threatening disease kasus yang jarang terjadi ini kemudian masalah etika yang belum jelas parameter pengukurannya harus objektif ini biasanya pada fase 1 dan fase 2 seperti ini awal tadi kalau kalau single blind ini peneliti tahu sampelnya tidak tahu jadi untuk melengkapi validitas daripada open label atau no blind yang ketiga adalah double blind ini syarat tadi untuk fase 3 perasaran untuk pemasaran obat dan sebaik dibandingkan dengan placebo kecuali tadi ingat tidak menimbulkan masalah etik memang ada dari WHO trias WHO tadi kalau kita ngomong tadi maksimal 3.000 yang terbaru adalah 30.000 sampel untuk penelitian-penelitian besar misalnya CB study ataupun dulu Monica study yang terakhir adalah triple blind peneliti sampel dan penganalisannya juga tidak tahu penganalisannya juga tidak tahu obat yang diberikan itu yang diharapkan daripada penelitian itu tolong ingat kalau Anda menggunakan placebo Anda nyatakan dalam satu kalimat bentuk ukuran warna rasa sama dengan obat yang diteriti itu harus dicantumkan dan placebo ini hati-hati juga biasanya perusahaan obat akan keberatan terutama kalau obat-obat itu menggunakan alat jadi tolong ingat dalam farmakologi ada juga obat-obat yang menggunakan alat misalnya obat-obat metodosin heller tubuh heller itu akan sulit sekali perusahaannya untuk membuat bentuk placebo atau misalnya obat-obat supostoria itu pasti memerlukan waktu jadi tolong ingat waktu Anda melakukan pelitian itu apakah alat menggunakan atau tidak oke selanjutnya adalah nah jadi placebo harus samarin obat diteliti baik ukuran bentuk warna rasa dan cara pemberian nah kalau dipakai pembandingnya obat lain itu harus pakai drug of choice drug of choice apa misalnya untuk damam tepoid sekarang sudah bukan lagi keluaran perikol tapi sudah golongan plurokunelon atau cepat losporin dan yang terakhir adalah no treatment biasanya pada field research penggunaan vaksin misalnya paling banyak selanjutnya jadi pembutaan ini harus dijelaskan dalam satu kalimat saja nah cara pengambilan sampel kita ketahui jadi cara pengambilan sampelnya juga untuk mengatasi bias jadi kata kunci daripada uji klinik ini kalau dua kelompok atau tiga kelompok itu harus dua kelompok atau tiga kelompok itu harus homogen jadi melalui homogenisasi itu kita harapkan adalah tidak menimbulkan bias jadi ada beberapa cara systematic random sampling simple random sampling cluster random sampling ada yang multi state ada yang pakai blok terserah kita lebih prefer kemana atau kebiasaan kita melakukannya dimana dan biasanya bagian-bagian tertentu menggunakan misalnya di objen sering pakai blok random silahkan selanjutnya yang paling penting ini ya stratifikasi dan matching ini stratifikasi dan matching ini kalau kita mencurigai salah satu variable atau beberapa variable itu akan menjadi confounder dia tidak boleh kita ambil secara secara apa secara randomisasi tapi secara stratifikasi ataupun secara matching jadi stratifikasi dan matching digunakan untuk mengatasi confounder jadi waktu pengambilan sample kita kasih tahu pengambilan sample akan dilakukan secara stratifikasi berdasarkan misalnya apa umur jenis kelamin ataupun apa atau berdasarkan matching berdasarkan apa dan analisan juga akan berubah jadi kita tidak boleh di 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 nyatakan variable confounder atau variable pengganggu kalau kita nyatakan itu itu waktu kita pengambilan sample selanjutnya adalah perhitungan sample jadi ini poinnya yang dipakai yang tadi saya ngomong tadi di 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 buku clinical trial ini yang dipakai kebanyakan tolong ingat nanti fraksi alfa alfanya tidak boleh tidak boleh di bawah 90% tidak ada jadi yang dipakai 95% dengan 99% atau 90% tapi beta tidak boleh kurang dari 80% dan kita harus tahu rumus ini jadi kalau di beberapa jurnal yang bagus kita bisa apply ini untuk apakah betul jumlah sample segitu jadi PT itu adalah probability sukses obat baru yang akan kita teliti PC itu adalah probability control positif atau control negatif kalau kita pakai placebo itu dianggap 50% jadi fraksi alfa beta kita pilih di sini berapa jadi kalau kita pilih alfanya 95% betanya 80% dalam arti 7,9% oke itu kira-kira gambaran daripada ini nah yang sering menjadi pertanyaan kalau belum ada probability obat yang kita teliti dan probability yang lain juga itu kita bisa lakukan namanya pilot study atau preliminus study ya cukup dengan 10-10 sample 10-10 jumlah masing-masing sample setelah itu setelah dapat angkanya kita hitung kita hitung apa memudahkan formula tadi dapatlah n-nya berapa dari situ kita kalau nambah pasien berapa termasuk yang kita dalam pilot study tadi kita bisa masukkan dalam penelitian ya itu kira-kira gambaran daripada bagaimana sampel ini ya oke sampai di sini dulu bahan pertama daripada randomized control trial kita akan lanjutkan ke selanjutnya ke bagian kedua daripada randomized control trial supaya lengkap ya terima kasih telah menonton jangan lupa subscribe and share selamat menikmati selamat menikmati